Intro Langkah senyap Jokowi bikin Demokrat PKS bakal absen di Pilpres 2024 Diteles oleh Nina Nur di SeaWorld.com Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi ini, kita menyaksikan maraknya penghinaan, fitnah, dan tuduhan tak berdasar terhadap seorang Presiden Sebuah gerakan yang masif, dari kadrun warga masyarakat hingga mereka yang menyebut dirinya mahasiswa, hingga para elit politik sendiri Seenaknya bicara tuduh sana tuduh sini, bicara PKI tanpa pernah bisa menunjukkan bukti, berkeluarnya pun hanya di media sosial Karena hanya di sana mereka bisa seenaknya ngomong atas nama kritik, tidak peduli bahwa masyarakat bisa terbelah gara-gara politik Kesatuan dan persatuan bangsa terpecah karena penerapan politik identitas yang masif Yang membedakan anak bangsa berdasarkan suku, agama, ras, dan pilihan politik Mereka para pengacau negara ini memang kurang ajar Demi kepentingan tertentu, mereka melempar narasi dan isu yang diharapkan bisa menjatuhkan Presiden Jokowi Tidak peduli sekarang ini sedang dalam masa pandemi, tidak juga peduli bahwa Presiden Jokowi dan jajarannya kerja keras yang malam Agar negara ini tetap stabil, aman, dan rakyat bisa bertahan di masa tersulit saat ini Tentu Presiden Jokowi tidak diam begitu saja Beliau menghadapi para pengacau ini dengan caranya sendiri Cara yang perlahan, pelan, tidak gerusa-gerusu, bahkan kadang-kadang tidak kita sadari Tau-tau, baliho si singa sudah diturunkan TNI, lalu masuk penjara dan kondisi masyarakat tenang dan damai Tau-tau si Santun sudah panik sendiri mengejar masa jabatan yang hampir habis Namun, modalnya Pres pun minim, hampir tanpa prestasi, cuma menang di kalangan pendukung dan basernya saja Sementara si Kumis hanya bisa ngomong ah lalu omongannya berbalik sendiri, ditampar kenyataan yang berbeda Sama halnya dengan Partai Demokrat dan PKS Dua partai oposisi yang bagai orang mau jualan tapi gak punya modal Kadar PKS malah sering kena kasus yang tidak elok dari segi ahlak Padahal katanya partai religius Bisanya hanya memberi komentar ketika ada isu yang ramai di masyarakat Tapi kontribusinya sampai ada prinsip yang beredar di kalangan netizen Jika ada pilihan dan PKS memilih A, maka pilihan selain itu pastilah merupakan pilihan yang benar Buat apa punya partai oposisi kalau kualitasnya sebatas melempar tuduhan dan hoax kan? Bicara kualitas, Partai Demokrat juga sebelas dua belas dengan PKS Sukanya melempar tuduhan sampai Presiden Jokowi pun berusaha dilibatkan ketika ada masalah di internal partainya sendiri Kadar-kadarnya pun tak jauh fungsinya macam baser yang cerewet di media sosial Isu yang dilemparkan sangat kelihatan akal bolusnya Semata-mata buat menjatuhkan Presiden Jokowi Contohnya, ketika politisi Demokrat melontarkan narasi agar Presiden Jokowi menunda pembangunan infrastruktur Dan memprioritaskan penanganan pandemi Jika Presiden Jokowi mau menerapkan saran Demokrat ini Maka Demokrat berjanji mendampingi Jokowi dan tidak akan mengejek mangkraknya proyek infrastruktur Akal-akalan sebodoh ini kok dilemparkan ke Presiden Jokowi? Menjelang HOT Kemerdekan RI, katom Demokrat, Ahayu pun mengeluarkan siaran pers Menyebut kondisi pandemi di Indonesia belum ada tanda-tanda meredah Dimana perekonomian rakyat masih terpuruk dan kemiskinan meningkat Ahayu pun menyebut pihaknya sudah memberikan banyak rekomendasi Saran mengingatkan pemerintah dengan berbagai cara Paham kok kita maksud Ahayu ini Mau melemparkan kesalahan lagi ke Presiden Jokowi Dengan menafikan bahwa Indonesia sudah berhasil keluar dari resesi ekonomi Vaksin terus berdatangan dan diberikan gratis buat rakyat Ratusan triliun sudah dikelontorkan pemerintah untuk membantu rakyat lewat bantuan sosial Menyebutkan pasien covid dan memulihkan ekonomi Buat apa punya partai oposisi kalau kualitasnya sebatas tata kata Melempar tuduhan dan memberi saran yang sebenarnya sudah dilakukan pemerintah dengan jauh lebih baik Sekali lagi, Presiden Jokowi menghadapi mereka ini tidak dengan cara yang frontal Melainkan dengan cara merebus kodok tanpa disadari oleh sang kodok Serta dengan cara yang simbolik Seperti main anggar di tempat lain Namun yang berasa kena sabetan ada di sini Misalnya ketika Presiden Jokowi menyampaikan pidato di sidang tawanan MPR Ada bagian yang sangat menyentil demokrat Terutama AHY dan SBY Presiden Jokowi menyebut krisis, resesi Dan pandemi itu seperti api Kalau bisa dihindari ya kita hindari Tapi jika tetap terjadi maka banyak hal yang bisa dipelajari Api memang membakar Tetapi sekaligus menerangi Kalau terkendali dia menginspirasi dan memotivasi Pandemi itu sifatnya menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita Beban yang penuh dengan rasiko Dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya Seakan Presiden Jokowi mengingatkan SBY soal kebakaran hutan dulu Yang tidak berhasil ditangani SBY hingga akhir masa cobatannya Jadi sekarang jangan sok tahu dan sok pintar Jangan mengira hanya dengan ngomong di depan publik Lalu bisa memocokkan Presiden Jokowi yang benar-benar bekerja siang malam buat rakyat Sabetan anggar Presiden Jokowi tidak berhenti sampai di sana Beliau pun memakai pesawat kepresidenan berjat biru Yang sempat diperasalkan oleh demokrat Karena warna birunya berganti jadi warna merah putih Lokasi pertama yang didatangi dengan pesawat itu adalah Jawa Timur Yang gubernurnya diusung oleh demokrat Seakan menunjukkan kalau SBY dan AHY sekarang bukan siapa-siapa yang bekerja buat rakyat Yang diusung Partai Demokrat pun adalah pejabat yang bekerja di bawah Presiden Sabetan anggar pun berlanjut Kali ini yang kena adalah Demokrat dan PKS sekaligus Hari Rabu lalu, 25 Agustus Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pimpinan Partai Politik Koalisi Pengusung Pemerintah Yang hadir ada tujuh ketua umum dan tujuh setjen parpol Termasuk PAN yang sudah disebut sebagai sahabat baru dalam koalisi Tidak perlu kita mengulik soal apa yang dibahas Karena kehadiran PAN merupakan pukulan telak buat Demokrat dan PKS Jika dihubungkan dengan aturan pengusungan Capres Maka koalisi antara Demokrat dan PKS saja Tidak akan mencapai ambang batas presidencial 20% kursi parlemen Sehingga mereka tidak bisa mengusung Capres sendiri Bagaikan mau perang tapi senjatanya sudah diperateli duluan Demokrat dan PKS mau bilang apa? Mau memakai hasil survei sambil menyebut Ahaye masuk dalam jajaran Capres Unggulan buat 2024 Ya mana bisa lagi? Mau koalisi sama siapa? Presiden Jokowi pun mungkin senang senyum melihat kebingungan Demokrat dan PKS Hehehe, selalu dari kora-kora Terima kasih telah menonton!